Intro Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami beserta Sekretaris Daerah Ades Suryaman dan Unsur Forkopimda mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun 2021 secara virtual melalui video conference di Aula Setda Palabuhan Ratu Jumat 1 Oktober 2021 Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2021 ini dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di lokasi Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur yang diikuti oleh jajaran pemerintahan di Indonesia Bupati berharap pemahaman sejarah perjuangan terus diperkuat dan senantiasa menjadi tema edukatif yang disampaikan kepada para siswa atau siswi di sekolah Usai mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila Bupati menerima penghargaan Menteri Pertanian Republik Indonesia sebagai Kepala Daerah Wilayah Model Implementasi Pelaksanaan Kader Siaga Rabies atau KASIRA yang diserahkan langsung oleh Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal Pertanakan dan juga Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Samsul Ma'arif Bupati sangat bersyukur atas penghargaan yang diterima oleh Kabupaten Sukabumi tersebut Menurutnya hal itu menjadi motivasi dan semangat kepada seluruh jajaran atas perjuangan selama ini Dengan memperingati Hari Kesaktian Pancasila ini tentunya kita diingatkan kembali Ada tadi disampaikan dengan statementnya Ketua DPR RI bahwa dalam perjalanan negeri ini banyak sekali tantangan dan cobaan yang dihadapi Dan tentunya dengan penguatan kembali ideologi Pancasila menjadi keyakinan bagi bangsa ini Ini diharapkan menjadi satu kekuatan kebersamaan untuk membangun negeri ini Dan ini satu hal yang perlu terus dikuatkan karena anak-anak bangsa ini sudah lupa dengan sejarah Itu yang paling kita khawatirkan Minimal mereka memahami perjalanan negeri ini yang penuh dengan perjuangan dan harus terus bisa dilanjutkan oleh mereka Itu gamaran dari hari ini Dan kita bersyukur Kabupaten Sukabumi pun mendapatkan anugerah dari Menteri Pertanian Dan ini semangat untuk selama ini kita dorong bagi terberantasnya penyakit rabies Demikian disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi Dari Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Kami TV melaporkan Kami TV melaporkan Terima kasih telah menonton Kami自aPU Terima kasih telah menonton